Selamat pagi Pemirsa, setelah penetapan dua calon presiden oleh masing-masing pengusung pada Pilpres 2024, maka sekarang masyarakat menanti siapa sosok calon wakil presiden atau Cawapres pendampingnya. Jika pengumuman Capres umumnya mengikuti survei, penentuan Cawapres bisa sebaliknya. Penentuan Cawapres lebih sebagai penentram koalisi hingga nama yang dipilih bisa jauh dari yang dijagokan masyarakat. Pengumuman Cawapres yang lebih awal sesungguhnya juga adalah keberpihakan pada masyarakat, karena masyarakat akan punya lebih banyak waktu untuk mempelajari rekam jejak para kandidat. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di saat ini Jumat 28 April 2023 dengan tema Segerakan Cawapres bersama saya Leonat Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat Leo. Sudah masuk di dalam daftar Cawapres belum ya? Kita hanya baca-baca aja stoknya ternyata banyak. Oke, kita ke editorial pemirsa dan Bang Don pada pagi ini diberi judul Segerakan Cawapres. Ini kenapa harus segera nih Cawapresnya Bang Don? Lebih cepat, lebih baik, karena kan ini juga soal bagaimana kesempatan publik lebih panjang untuk menilai. Untuk melihat, rekam jejak, untuk kemudian mematut-matut bagaimana kemistrinya. Publik juga ingin mempunyai kemistri dengan para calonnya. Bagaimana persoalan kedekatan emosional, lalu kemudian bagaimana pikiran mereka apakah seorang calon ini akan aspiratif untuk mereka, apakah ini juga akan bekerja untuk mereka. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Apakah juga mereka lihat ada cacat-cacatnya, cacat hukum, cacat politik, cacat sosial, apakah pernah korupsi, dan seterusnya. Saya kira publik perlu tahu lebih awal, dan publik kan sudah tahu stoknya banyak. Stoknya itu banyak sekali. Saya rasa dalam sejarah kita, stok Cawapres begitu banyak, kali ini sangat banyak. Ada RK, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Pak Mahfud, ada Kofifa, ada Haye, ada Andika, ada Heriawan, dan seterusnya. Sebegitu banyaknya stok, sebetulnya tinggal tunggu proses negosiasi di antara partai atau konsolidasi untuk menentukan pilihannya. Tapi kalau mengingat sejarah kan, Bang Don, kan kita juga sudah tahu ada orang yang sudah pakai baju, Bang, untuk menjadi calon wakil presiden, tapi kemudian batal, dan nama yang kemudian akhirnya disebut, itu juga bukan hanya last minute, last second mungkin ya, Bang Don. Lalu pertanyaannya, apakah memang ada manfaatnya kalau kemudian Cawapres ini disegerakan? Kita akan bahas itu, Bang Don, dan memiliki nilai editorial Media News 1 hari ini, Jumat 28 April 2023, Segerakan Cawapres. Setelah penetapan Anies Baswedan dan Ganjar Pak Mahfud, sebagai Capres Pilpres 2024, oleh masing-masing pengusungnya, maka rasa penasaran tertuju pada sosok-sosok Cawapres. Dalam elektabilitas para Capres yang cukup seimbang sekarang ini, sosok Cawapres dapat berperan penting. Dari survei sejumlah lembaga, Prabowo Subianto, Anies, dan Ganjar merupakan tiga Capres terkuat. Prabowo memimpin dengan elektabilitas di kisaran 22%, kemudian Ganjar dengan elektabilitas 19,8% sampai 20,2%, Lalu Anies dengan elektabilitas sekitar 15,9% sampai 17,9%. Dari tiga nama itu, hanya tinggal Prabowo yang belum mengumumkan pencapresannya, meski menyatakan jika Gerindra telah memutuskan mengusungnya. Jika benar nanti Prabowo akan meramaikan Pilpres 2024, maka efek Cawapres terhadap suara pemilih dapat makin besar. Namun, sementara Capres umumnya mengikuti survei, penentuan Cawapres bisa sebaliknya. Sebagaimana sejarah pemilu kita, bursa nama yang ada di masyarakat bisa tidak berarti. Cawapres lebih sebagai penentram koalisi, hingga nama yang dipilih bisa jauh dari yang dijagokan masyarakat. Memang tidak selalu Cawapres merupakan petinggi partai koalisi, namun tidak pula ia benar-benar non-partai. Sebab itu, penentuan Cawapres bisa begitu alot dan baru putus hanya beberapa hari sebelum tanggal pendaftaran peserta Pilpres. Pada 2018, Prabowo Subianto baru mengumumkan Cawapresnya tiga hari sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jokowi Dodo yang kemudian memenangkan Pilpres, bahkan baru mengumumkan Cawapresnya pada H-1. Meski pengumuman MEPET memang tidak menyalahi aturan, kita berharap perubahan dapat terjadi pada Pilpres 2024. Sebagaimana telah ditetapkan DPR dan pemerintah, pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024 akan berlangsung pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Pengumuman Cawapres yang lebih awal sesungguhnya juga keberpihakan pada rakyat. Sebab dengan begitu, rakyat akan punya lebih banyak waktu mempelajari rekam jejak para kandidat. Sejauh ini, bursa Cawapres sudah cukup ramai. Pada hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yang dilakukan pada periode 31 Maret sampai 4 April 2023, ada delapan nama Cawapres yang muncul. Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, memuncaki elektabilitas dengan 19,62 persen. Setelahnya, berturut ada Menparekraf Sandiaga Uno dengan 18,9 persen. Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI, Erik Tokhir dengan 13,0 persen. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 9,1 persen. Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa dengan 6,2 persen. Ketua DPR, Puan Maharani dengan 5,4 persen. Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto dengan 2,7 persen. Dan Ketua Umum PKB, Mohamin Iskandar dengan 1,9 persen. Dengan dominasi kader partai di hasil survei, maka dapat dikatakan aspirasi rakyat tidak jauh dari bursa politik. Dari situ, semestinya tidak terlalu sulit bagi para pengusung Cawapres untuk segera menentukan Cawapres. Di luar segala keriuhan politik dan parpol, dalam penentuan Cawapres, kita menuntut pula netralitas pemerintah. Khususnya Presiden Jokowi. Sikap Presiden yang terus-menerus mengendorse sejumlah nama amat tidak elok. Presiden tentu sangat paham jika sikap itu dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat. Sebab itu, Presiden harus menghentikan segala bentuk endorsement karena telah merusak demokrasi yang susah payah dibangun. Dengan akhir kepemimpinan yang makin dekat, Presiden semestinya semakin menunjukkan diri sebagai negarawan. Presiden Jokowi semestinya sadar hutang terakhirnya pada rakyat adalah memastikan pemilu yang bersih dan jujur. Bukan justru sibuk melanggangkan visi dan program melalui Cawapres-Cawapres impiannya. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, saya jadi ingat waktu pemilu Presiden terakhir ya. Sempat ada orang yang mengatakan kalau Jokowi dipasangkan dengan siapapun, bahkan dengan ekstrim ada yang mengatakan dipasangkan dengan sendal jepit pun katanya, akan tetap menang. Dan kalau kita bicara Cawapres artinya sekarang, apakah masih tetap sebegitu tidak menentukannya seperti tempoh hari? Atau yang kali ini akan bisa sangat menentukan? Ya kalau kita kalkulasi ya Leo, ini mestinya sangat menentukan. Yang kali ini? Ya. Kenapa? Sejauh ini belum ada calon Presiden yang elektabilitasnya sangat tinggi. Di atas 50%. Semua juga selisihnya juga tipis-tipis. Jadi tidak meyakinkan untuk bisa muncul sebagai pemenang satu putaran. Karena masih bisa berubah-ubah ya? Karena masih bisa berubah, nanti yang paling bawah misalnya ada Mas Anies gitu bisa naik, atau Prabowo bisa turun, dan Ganjar bisa naik, bisa turun. Dan itu bisa gitu. Dan kali ini Cawapres menjadi cukup menentukan. Bahkan mungkin sangat menentukan. Dan kalau lihat tokoh-tokoh ini kan yang sudah kita lihat tingkat elektabilitasnya kan sudah ada lima besar sebetulnya. Tetapi mungkin enggak ada tokoh kejutan? Oh mungkin. Kalau kita lihat polanya pada tahun 2019 tiba-tiba Pak Maruf Amin muncul gitu. Walaupun semula itu yang disiapkan itu adalah Pak Profesor Mahfud MD. Ya kita juga siap dengan kemungkinan untuk ada kejutan-kejutan seperti itu. Kalau kita lihat polanya misalnya Ibu Mega nih. Ibu Mega itu kelihatannya kan selalu atau sering cari orang NU. Atau aromanya NU. Dulu pernah berpasangan dengan Hasim Muzadi. Tahun 2019 merestui seorang Mahfud MD. Ya mungkin tahun ini juga mungkin saja bukan dari nama-nama yang ada, tapi orang seperti Ayah Stakuf dan seterusnya. Jadi kan namanya disebut, tapi kan belum tampak dalam survei gitu. Lalu kemudian bisa juga misalnya Anies akan melalui koalisi perubahan akan ambil siapa. Tempul hari kan bicara tentang kemungkinan Kofifah. Tapi juga mungkin juga akan mengambil orang seperti RK dan seterusnya. Tokoh-tokoh yang akan mendongkrak elektabilitas suaranya. Lalu kemudian kan kita belum tahu apakah Pak Prabowo akan maju atau tidak. Tapi juga kan sudah silaturahmi kemana-mana dan ketemu Mahfud MD. Ketemu beberapa tokoh militer untuk kemudian mungkin dalam rangka konsolidasi dan mungkin juga cari pasangan. Tetapi kalau kita lihat ini, seperti pertanyaan Leo tadi. Jadi kalau lihat tingkat elektabilitas yang sekarang, kita lihat calonnya ini calon yang cukup menentukan. Cawapres ya. Harus orang yang bisa mendongkrak tingkat elektabilitasnya. Kecuali kalau periode kedua ya. Kalau periode kedua kan kita bisa tahu gitu. Kalau kinerja presiden di periode pertama bagus, kayak Pak SBY dulu orang bilang sandal jepit pun bisa memenangkannya. Atau ketika misalnya Pak Jokowi pada periode kedua, pada waktu itu kan orang seperti Pak Maruf Amin kan tidak pernah masuk dalam radar survei gitu. Tapi kemudian ini, walaupun berjuangnya mati-matian untuk bisa menang. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian memang dari sekarang kita bicara ini sampai pada saat pendaftaran ke KPU nanti, nama Cawapres itu dimunculkan atau dipastikan siapa dengan siapa berpasangan. Atau memang ya last second saja, saat-saat terakhir, karena kan pendaftarannya nanti di KPU kan Oktober sampai November itu ya. Yang akan dipastikan oleh, diputuskan oleh KPU. Itu lebih baik di saat-saat terakhir, karena supaya kemudian orang tidak mengganggu atau bagaimana? Ya sangat mungkin orang kan saling ngintip sebetulnya. Koalisi itu saling ngintip. Siapa Cawapres koalisi ini, siapa Cawapres koalisi ini. Baik. Karena itu juga akan menentukan efek elektoral yang kemudian mereka pilih gitu. Jadi kalau misalnya seseorang calon misalnya memilih seorang nasionalis, lalu kan dipasangkan dengan yang biasanya lazim kan agamis atau religius gitu. Jadi mungkin lalu kemudian ada orang yang memilih antara tokoh yang A, lalu kemudian digabungkan dengan tokoh millennials gitu. Ada orang yang menggabungkan Jawa, luar Jawa, tapi itu akan sangat tergantung pada bagaimana lawan gitu. Bisa jadi, ini taktik dan strategi untuk pemenangan. Oke. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi, seusai headline news ya Bang Don. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, editorial media Indonesia akan kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Misha. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Don, akan mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Amrosi. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, silakan, Pak. Gini, Bang. Saya ada tiga hal singkat saja. Pertama, saya tuh melihat berita di TV tuh jenuh. Koalisi-koalisi, koalisi Pak Iblil, apa-apa-apa. Tunggu yang petentang-petentang, gak cekat-cekat. Tentukan tak presenya siapa, tak apa presenya siapa. Harusnya kan dengan manajemen, saya ingat cekat, tidak hanya tampil koalisi-koalisi. Yang kedua, kalau Ganjar, Gubernur, nanti makinnya juga Gubernur gak masalah. Tidak harus masalah, religius. Sekarang kan terjadi zaman Lekau Untung, tidak zaman Aidit. Semua orang beragama. Tidak usah harus masalah, dikodokan, religius. Dulu kan Pak Arto wakilnya Umar Liria, dikodokan sama-sama militer, no problem. Wakilnya Pak Teri Suriho, sama-sama general, no problem. Terus sekarang kalau kesebuatan terbak bola, apa harus? Kibernya Muhammadiyah, back-nya NO, center back-nya militer, kan enggak toh. Itu. Jadi yang penting itu melindungi warga negara seluruh Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Ya Pak. Maktinya, kalau sudah ada bata presnya, segera seperti Pak Anies, Pak Pecan, itu harus cek-a-tek. Tidak usah mengumumkan, kan jadi tidak gentle itu Pak Surya Palos. Segera umumkan calon presnya ya. Kalau berani menampilkan capannya harus diikuti, sama presnya siapa harus cek-a-tek, begitu. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat dan semangat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrosi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Nyo. Selamat pagi, Dungok, Bung Don. Selamat pagi. Silakan, Pak Ondo. Ya, saat ini secara depan, sudah ada tiga bakal capres, yaitu Sanjar, oleh PTB, Anies, oleh Kualisi Perubahan, Prabowo. Belum resmi dicalonkan, yaitu dari Kuala. Itu bangkitan Indonesia Raya. Tapi ada lagi satu yang belum mencalonkan, yaitu dari KIB. Ini rentan pecah, karena setelah ketiga mencalonkan Ganjar, ini rentan sekali pecah. Saat ini semua koalisi lagi ngintip-ngintip, Bung Nyo. Siapa calon-calon pres yang akan dipasangkan? Menurut saya semua koalisi masih belum kokoh, dan masih mungkin bubar jalan, karena semua koalisi yang ada ingin menang, sehingga mutar rotak, mutar kaki, mutar matang, ngintip sana-sini. Penuntuan calon pres ini, kemungkinan membuat koalisi menjadi jikjak. Jangan-jangan nanti ada KIB, Koalisi Indonesia Maju, perpencahan antara gabungan dari koalisi yang ada. Maunya segeralah jawabnya, saksa rakyat punya banyak waktu mempelajari rekam jejak mereka. Saran saya, jangan pilih pasangan yang jadi boneka pengusung. Dan harus carilah yang tidak membuat polarisasi. Jangan sampai kita seperti Sudan, perang saudara hanya gara-gara dua jeneral, bersebut-sebut budeta, akhirnya bisa terus menjadi yang pertama. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo Selitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yung Lenak. Selamat pagi, Bu Don Bosko. Selamat pagi, Pak. Jadi sekarang ada tiga koalisi. Ada tiga koalisi. Yang dua sudah bisa mendapat dikit untuk mencalon. Yang satu belum. Nah ini yang satu ini rawan, Pak. Kalau Cak Imin itu nggak dicalonkan, nanti dia berhinat, dia bergabung ke KIP. Lewat Prabowo nggak jadi nyalon. Mungkin Cak Imin, Menteri apa itu dengan Cak Imin yang calon. Mereka tidak cari mau-mau nan. Cuma cari popularitas saja. Ini kan politik. Partai politik kan perlu tampil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Jokowi selalu mengendorse beberapa calon? Itu salahnya wartawan. Wartawan yang nanya, Pak kalau calonnya ini gimana? Baik. Kalau ini cocok. Nggak pernah nanya Anies. Itu wartawan yang salah, saya pikir. Jadi bukan Pak Jokowi. Coba ditanya, kalau Anies gimana? Mungkin dia jawab baik juga. Tapi kan nggak pernah ditanya oleh wartawan. Ditanya kalau Ganjar, kalau Prabowo. Kan yang ditanya itu oleh wartawan. Wartawan yang nggak berpihak. Yang keberpihakan itu wartawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Presiden tidak boleh berpihak kepada siapun. Tapi Jokowi warga negara, dia punya hak pilih dan hak memilih. Dia boleh berpihak. Yang nggak boleh berpihak itu adalah militer. Itu betul nggak boleh berpihak. Kalau Presiden, dia punya hak memilih dan dipilih. Saya harapkan, Metro TV jangan menyudutkanlah maksud saya saat ini, saya bisa berpihak. Presiden jawab, Jokowi jangan memihaknya. Kita berharap, Jokowi ini mengharapkan, apa yang dilakukan dia, ini kan sudah mendapat 70 persen kepercayaan bangsa Indonesia lebih. Bahwa, apa yang dilakukan, kebijaksanaan-kebijaksanaan ini adalah on the track. Nah, dia berharap, ini berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. Nah, kalau yang antitesa, sudah menyatakan diri sebagai antitesa, nggak mungkin, akan meneruskan program-program yang ada. Nah, ini yang dikhawatirkan. Lebih baiknya lebih mendukung. Baik, terima kasih Pak Edward di Benggulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Ini, para pemirsa sangat bersemangat Bang Don. Iya, iya, karena memang lagi menanti-nanti kan? Iya, sedang menantikan calon wakil Presiden. Tapi kembali lagi Bang, pertanyaannya, apakah kemudian wakil Presiden ini akan benar-benar kita lihat namanya, sementara kalau tadi beberapa pemirsa, Pak Ondo, terakhir Pak Edward, mengatakan, dari tiga yang kita pikir akan menjadi capres, kan malah baru dua saja yang sudah sempat disebut. Yang satu ini Prabowo kan belum. Bagaimana Pak Ondo? Iya, soal capres atau capapres yang ideal itu kan kira-kira ada dua perbedaan pendekatan. Kalau para politisi atau partai pasti punya pikiran yang bisa searah dengan pikiran publik, tapi juga bisa berbeda. Karena ada kalkulasinya kan, ada kalkulasi politiknya. tapi kan pada dasarnya, kita selalu berharap bahwa apa yang mereka pilih atau siapa yang mereka tunjuk itu adalah in line dengan aspirasi publik. Harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Karena masyarakat itu harapan itu sederhana. Dapat pemimpin yang baik, tadi kan ada integritas, loyalitas, dan seterusnya. Banyak tas ya. Dan tas-tas yang lain begitu. Itu kan dikatakan oleh Pak Rabowo. Tetapi kan bagi kita itu pemimpin yang bekerja untuk rakyat, pemimpin yang punya hati untuk rakyat, kemudian kita merasa, eh, numpang bangga karena prestasi bagus, numpang bangga karena kita punya figur yang bagus. Kan itu, itu sebetulnya yang paling langsung terkait dengan kita. Begitu juga dengan pemilihan wakilnya. Maka ada, ada misalnya, eh, kalau lihat, semua publik kan semua sudah lihat tokoh-tokoh yang ada. Baik capres, maupun capapresnya. Kita lihat, apakah ini manusia panggung atau manusia kerja? Manusia panggung? Iya, manusia panggung. Maksudnya apa itu? Dalam pengertian, apakah, apa namanya, dominannya itu pencitraan atau bukan? Atau kerja. Oh, oke. Jadi gesturnya itu gestur panggung atau gestur kerja. Saya kira, orang selalu berharap sesuatu yang ideal. Kalau bisa, jangan dua-duanya justru hanya bermain pada level citraan. Pencitraan. Pencitraan. Kalau dua-duanya bermain di level pencitraan, pertanyaannya adalah, siapa yang kerja? Yang kerja kita. Rakyatnya, Pak. Kan kalau bisa, kan harus kombinasi dari situ. Harapan rakyat itu sederhana itu. Dan kita juga berharap dengan semua informasi yang sudah terbuka, dengan source informasi yang terpabatas, rakyat bisa melacak track record, rakyat sudah bisa cerdas, memilih apapun kampanyenya, bagaimanapun kampanyenya, tapi mereka sudah cerdas untuk tahu siapa yang sebenarnya mereka pilih. Dan tentu seperti yang diharapkan, jangan sampai kemudian, ya kita rada, berdebar kita, kalau misalnya Pilpres 2024 itu, atau kampanyenya itu seperti kembali ke 2019-2014, kalau bisa hindari eksploitasi identitas khususnya agama secara berlebihan, yang kemudian membuat kita tercerai berai, atau terancam pecah satu sama lain. Kalau kita melihatkan, sebetulnya tadi ada siapa yang mengatakannya? Pak Ondo kalau nggak salah. Iya, Pak Ondo. Koalisinya bisa jadi pecah katanya. Tapi kalau saya melihat, koalisi itu bisa membentuk koalisi lagi begitu ya. Ini Bang, pertanyaannya Bang, apakah memang benar-benar yang diusahakan oleh Parpol, yang mengusung nama-nama Capres dan Cawapres, benar-benar memang kepentingan rakyat? Atau tadi yang seperti sudah sempat Bang Don sebut sedikit, bahwa yang paling kuat adalah kalkulasi politis dan kepentingan politis masing-masing pengusung, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, cara berpikir politik, kepentingan politik. Pasti itu ya? Iya, itu dominannya. Tidak harus lalu gitu. Tapi dominasinya adalah seperti itu. Karena itu kadang-kadang logika ketika kita dengar para politisi bicara, kadang-kadang logikanya beda banget dengan apa yang kita pikir. Kok begitu begitu ya? Masyarakat yang berpikir. Misalnya begini, partai kecil kok berani mengajukan calon presiden? Misalnya begitu. Ada yang mengatakan begitu. Cuma 4% atau 5% apa iya gitu. Atau dengan begitu apa iya gitu berani mengusulkan atau mengusung seorang Cawapres gitu. Tetapi kan keharusan untuk rekrutmen politik kan dilakukan gitu. Tetapi kita selalu berpikir, ya apa layak gitu keberanian seperti itu. Tapi itu cara berpikir politik dan memang politik begitu gitu. Beda sekali dengan cara kita berpikir gitu. Kalau saya kecil mah saya duduk agak di belakang saja. Tapi tidak begitu para politik di sini berpikir. Tadi Pak Edward, ada yang bagian yang mengatakan, karena sebut-sebut Metro TV nih Bang Don. Metro TV jangan sudut-sudutkan lah. Karena kalau seorang Jokowi Dodo mendukung seorang Capres, itu sebagai warga negara beliau bisa. Yang tidak boleh itu adalah anggota TNI. Nah ini bagaimana Bang Don? Ya begini, ini kan juga proses pendidikan politik sebetulnya. Proses pendidikan politik itu adalah bahwa seorang Kepala Negara, seorang Presiden, dia harus berada di atas semua golongan. Kira-kira begitu. Tidak ada konstitusi yang melarang seorang Presiden meng-endorse. Enggak ada. Meng-endorse calon Presiden berikutnya. Tetapi ini kan persoalan etik gitu. Tetapi kalau saya ditanya secara pribadi, bagi saya ini untuk bonum komune, untuk kebaikan publik, ada atau tidak? Siapapun yang meng-endorse, kalau ujungnya ada ke sana, kita tidak suka pun. Tetapi kalau ujungnya ada ke situ, ya menurut saya gak apa-apa toh. Untuk kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan masyarakat. Banyak begitu ya. Untuk kebaikan bangsa, gak apa-apa gitu. Tetapi kembali lagi, dilihat dari segi etik, itu tidak etis. Tetapi dilihat dari segi hukum atau konstitusi, itu tidak ada larangannya. Sebagai warna negara gitu. Sama seperti ketika Leo, misalnya saya pimpinan partai, Leo pimpinan partai. Saya mengusukan seseorang, walaupun Leo tidak suka. Tapi kalau dalam kalkulasi saya adalah dia yang paling bagus begitu, atau kepentingan politik saya bisa terjadi. Itu bisa dilakukan. Kan boleh gitu. Sama seperti saya tidak bisa mengintervensi Leo. Biarkanlah publik kemudian memilih. Problem kita kan membuat publik betul-betul punya kemampuan untuk memilih yang oke untuk mereka gitu. Baik. Kita akan lanjutkan selepas jeda, Bang Don dan Pemisa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa yang kita bisa titipkan pesan kepada orang-orang yang sekarang sedang menentukan siapa capres dan siapa cawapres untuk Indonesia, Bang? Ya, yang kita titip adalah memilih seorang cawapres yang betul-betul in line dengan aspirasi publik. Kembali lagi, ada kepentingan politik, tetapi saya rasa kalau mau elektabilitasnya baik dan mau terpilih jadi pemimpin dan mau dipercaya sebagai pemimpin di Indonesia, pilihan adalah pilih wakil yang bisa mewakili pikiran, perasaan, dan kepentingan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Ini sebuah statement yang normatif. Tetapi kan, Leo, kita belajar dari sejarah. Dalam proses sejarah beberapa pilpres yang berlangsung beberapa waktu, sering seorang pemimpin itu diidentifikasi oleh publik sebagai dirinya. Jadi kenapa? Karena itu mewakili. Itu unspoken. Tetapi ada kebanggaan di sana, ada kemudian rasa hormat di situ, ada rasa patuh di sana, yang kemudian tentu ada perasaan-perasaan seperti itu karena kerjanya, karena output. Jadi bukan soal tadi seperti saya katakan, dua-duanya orang yang merebut panggung lalu kemudian mendapatkan citra yang baik, siapa yang kerja gitu. Jadi kalau mau kombinasinya kombinasi seperti itu gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita kan selalu berharap ini kan lima tahun sekali ya. Dan kalau bisa rakyat dalam level yang paling optimum bisa memilih seseorang yang atau sepasang pemimpin atau presiden dan wakil presiden terbaik di Republik ini. Kita jangan kembali ke masa lalu kalau ada kesalahan kita memilih gitu, ya harus diperbaiki dari waktu ke waktu, harus naik kelas dari waktu ke waktu, dan itu sangat ditentukan oleh publik. Dan sangat ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita salah memilih, ya kita akan merasa, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin buruk lima tahun ke depan. Kalau kita benar memilih, itu kita akan menikmati hal-hal yang baik ke depan. Dan semua track record kan sudah terbuka. Kerjanya seperti apa, kemudian integritasnya seperti apa, apa namanya, NKRI-nya seperti apa, kan gitu kan. Semua sudah terlihat, lalu kemudian personality-nya seperti apa, semua sudah terlihat. Dan itu keuntungan dari media yang sudah sangat terbuka dan begitu banyak media-media baru yang bisa menjadi referensi bagi publik. Dan kalau bisa, pilihan kali ini tidak boleh ketika kempen itu ya hoax-hoax itu harus dihindari betul. Ya, politik hitam itu tidak boleh. Bang, bagaimana memastikan bahwa siapapun presiden nantinya dan wakil presiden kita nantinya itu ketika nanti sudah terpilih dan bekerja benar-benar berdiri untuk semua masyarakat, semua golongan. Walaupun memang pada saat pengusungan diusung oleh parpol tertentu, kelompok politik tertentu, tapi ketika menjabat dia benar-benar harus menjadi presiden dan wakil presiden untuk semua tanpa ada kepentingan politik yang lalu-lalu. Itu sebuah keharusan. Keharusan politik, keharusan konstitusional. Kan ada semboyang yang mengatakan saya mungkin mewakili partai tapi begitu saya terpilih saya menjadi milik semua orang. Apa namanya? Melampoi partai. Dan itu kan pengabdian kepada seluruh rakyat. Pengabdian kepada bangsa. Bukan lagi kepada partai dan bukan lagi kepada kepentingan partai atau sekelompok orang. Kan itu kan selalu ideal untuk mengatakan harus seperti itu. Dan untuk kita menjadi masih sangat penting ketika kita masih punya aroma keterbelahan. Kalau bisa pemimpin setelah ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan kembali merukunkan kembali kita dalam sebuah saudara dalam sebuah keluarga bangsa bangsa Indonesia. Dan menggunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan semua warga negara. Kita harapkan segera kita bisa lihat calon wakil presiden Bang Dun Mosko Selamun terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemisah dengan nominasi kader partai pada hasil survei maka bisa dikatakan aspirasi rakyat tidak jauh dari bursa politik. Dari situ semestinya tidak terlalu sulit bagi para pengusung capres untuk segera menentukan cawapres. Saya Leonard Samarci berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini terus jaga kesehatan Anda dan jaga kewarasan Anda. Selamat pagi sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.